Halo selamat siang anak-anak bertemu kembali bersama Ibu Sethi dalam pembelajaran SBDP Anak-anak pelajaran SBDP kita kali ini kita akan membuat sebuah karya seni Karya seni bisa dibuat dengan tiga macam bahan anak-anak Yang pertama adalah bahan alam Bahan yang berasal dari alam seperti daun-daun kemudian ranting-ranting kering dan lain sebagainya Lalu bahan kedua adalah bahan buatan yaitu bahan buatan manusia Seperti plastik kemudian juga logam dan besi Lalu yang ketiga adalah bahan bekas Seperti kardus bekas dan benda-benda lain yang memang sudah tidak bisa dipakai atau digunakan kembali Nah anak-anak sekarang kita akan membuat sebuah karya seni yang berasal dari bahan bekas Ibu Sethi akan menggunakan kardus bekas Nanti anak-anak silakan cari kardus bekas yang bisa digunakan Setelah itu bahan kedua adalah kertas HVS Untuk kertas HVS ini boleh yang baru ataupun yang bekas tidak apa-apa anak-anak Asalkan di bagian belakangnya masih ada bagian yang polos Kemudian bahan ketiga adalah lem kayu Yang keempat adalah sumpit Yang kelima pensil dan penghapus Setelah itu juga kita akan mewarnai gambar nanti Boleh menggunakan crayon ataupun juga oleh pensil warna Anak-anak dalam mewarnai suatu karya pun ada dua teknik Yaitu teknik kering dan teknik basah Teknik kering ialah mewarnai dengan crayon pensil warna Dan kalau teknik basah adalah mewarnai dengan bahan yang membutuhkan air Ataupun minyak seperti cat air Baik anak-anak kita akan mulai pembelajarannya Anak-anak juga bisa membuka buku Bupena halaman 180 dan 181 Di buku Bupena tersebut Diberikan contoh membuat boneka dari bahan bekas Yaitu kardus Yaitu boneka jerapah Nah sekarang kita akan membuat Atau menggambar Ibu Sethi sudah membuat gambar Rimau anak-anak Nah bagi anak-anak yang memiliki komputer Anak-anak boleh mencari gambar di internet Tapi apabila yang tidak punya Anak-anak menggambar sendiri Untuk gambarnya ini bebas anak-anak Tetapi temanya binatang ya Nah kemudian Gambar ini akan kita beri warna Warnanya adalah harimau warna jingga ya Anak-anak ya Harimau warna jingga Baik untuk mewarnai Kita biasakan Dari bagian pinggirnya dulu Anak-anak Kita ikuti garis pinggiran gambar tersebut Kemudian jika sudah semua garis pinggiran Maka anak-anak bisa Mewarnai bagian tengahnya Mengapa demikian? Agar mengurangi Resiko Mewarnai keluar dari Garis gambar Oke Kita lagi anak-anak Ini contoh ya Anak-anak ya Jadi bagian pinggirannya dulu Anak-anak warnai Nanti jika sudah selesai Baru anak-anak warnai bagian tengah Apabila sudah selesai diwarnai Seluruh bagian gambar Anak-anak gunting Oh ya maaf Tadi ibu safety tidak menyebutkan ya Gunti Kita juga membutuhkan gunting anak-anak Hati-hati dalam menggunakan gunting Ya Nah ini adalah gambar yang sudah digunting Oke setelah itu gambar ini kita jiplak ke kardus bekas Anak-anak jiplakkan Ya Kemudian Anak-anak jiplakkan Gambar tersebut menggunakan pensil Setelah itu anak-anak juga gunting kembali Dan seperti ini Jika sudah selesai Anak-anak menggunti Lalu kita tempelkan gambar yang tadi Ke kardus Menggunakan Rekat atau lem Oke Kita gunakan lem anak-anak Ke seluruh bagian kardusnya ya Anak-anak Nanti ketika menggunting ingat Harus berhati-hati Tidak boleh lengah Kenapa? Karena kalau lengah Nanti bisa-bisa Tangan anak-anak terkena gunting dan bergarah Ya Oke Sedikit lagi Kita berikan lem Ini sudah dilemuri lem ya Anak-anak Setelah itu kita pasangkan Gambar yang sudah diwarnai Dan digunting tadi ya Oke Ini dia anak-anak Gambarnya sudah tertempel pada kardus Lalu langkah terakhir adalah Kita pasang sumpit di bagian belakang Menggunakan lem juga Karena sumpit ini Bentuknya juga cukup tebal Maka lem yang diberikan Itu juga harus lebih banyak ya Anak-anak Seperti ini Lalu kita tempel sumpitnya Dan biarkan dia kering Setelah kering Nanti anak-anak bisa Menggunakan boneka Karya ini Dari bahan bekas Sebagai mainan Nah anak-anak Boneka ini Besok Tolong Dititipkan kepada Orang tua kalian Yang mengambil rapot Jadi besok Ibu Septi akan Minta boneka Binatang Yang sudah Anak-anak Buat hari ini Dan tentunya Sumpitnya pun Sudah kering Ditempel ya Anak-anak Lalu apabila Anak-anak Tidak memiliki Sumpit kayu Anak-anak bisa Mencari Ranting pohon Atau ranting tanaman Atau batang tanaman Di sekitar rumah Boleh Anak-anak Baik Jika sudah selesai Anak-anak Tolong kerjakan juga Halaman 195 Soal latihan SBDP Setelah itu Lalu difoto Dan kirim ke Ibu Septi Siap anak-anak Oke Satu lagi Anak-anak juga Tolong kirim foto Ketika anak-anak Membuat boneka Binatang tadi Buat beberapa foto Lalu buatkan Sebuah kolase fotonya Dan kirim ke Ibu Septi Paham anak-anak Baik Terima kasih Sampai berjumpa nanti Ibu Septi Tunggu besok Dan selamat belajar Semangat Sampai jumpa